Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pada hari ini tanggal 8 Maret 2014 Insya Allah hari ini kita akan Buka sebuah tentutan dan hibawan kepada masyarakat Kepada Kapolni dan kepada TNI Bahwa saat ini hari ini maju sudah bergerak Dan dalam mengeksalasi isu sudah berbagai aksi dan upaya Ini yang sudah kami lakukan Luangsa Islam Mahasiswa atau Salam Uli Lembaga Dawang Fakultas Se-Universitas Indonesia Dan juga FSLika Forum Silaturahim Lembaga Dawang Kampus Seri JADB dan juga Nasional Dan juga teman-teman dari kami Berpartisipasi kesatuan aksi mahasiswa musim Indonesia Oleh karena itu kami, Salam Uli Dan juga Lembaga Dawang Sui Dan juga FSLika dan terakhir kami Mengeluarkan press release Salam Uli Bersama mengenai perlindungan hak jilbab Terhadap polon dan wanita TNI Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Pada tanggal 19 November 2013 Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan secara lisan Bahwa anggota polon di persilahkan bertugas menggunakan jilbab Beliau berkata Itu hak asesi seorang Saya sudah sampaikan pada anggota Kalau misalnya ada anggota yang mau pakai silahkan Itu kata Bapak Sutarman Pernyataan ini tentunya mendapatkan banyak tanggapan positif di kalangan polon Mengingat banyak dari mereka yang akhirnya dapat memenuhi kewajiban terhadap agamanya Namun beberapa hari kemudian Tepatnya pada tanggal 28 November 2013 Wakil Polri Komjen Ugroseno Mengirimkan telegram rahasia Yang menginstruksikan Bahwa seluruh Polri di Indonesia Untuk menunduk kebijakan tersebut Tindakan ini pun dibenarkan oleh Jenderal Sutarman Alasan penundaan ini adalah karena belum seragamnya model jilbab yang disujui Serta kejelasan mengenai anggaran dana yang juga masih harus susun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Ironisnya Di beberapa negara yang bahkan muslimnya adalah agama minoritas Polisi wanita sudah dibolehkan memakai jilbab ketika menjalankan tugasnya Di kota Edmonton, Alberta, Kanada Polisi wanita disana sudah dibolehkan memakai jilbab Kemudian di Inggris Seorang polisi wanita yang bernama Jane juga telah mengenakan jilbab Pada saat ia bertugas Lalu, mengapa Indonesia yang berhudungnya muslim mencapai 80% Masih belum dapat melakukan hal ini sampai sekarang Oleh karena itu, sikap salam UI bersama FSL EK terkait kasus jilbab polwan Dengan adanya penundaan izin jilbab polwan oleh Polri pada tanggal 28 November 2013 Salam UI bersama FSL EK menyampaikan gugatan atas dasar pelanggaran hak asasi manusia atau HAM Dimana HAM ini dijamin secara hukum dan konstitusi Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Oleh sebab itu, kami menyatakan tuntutan sebagai berikut Yang pertama, cabut telegram rahasia yang dikeluarkan Matan Waka Polri Komisaris Jenderal Ugroseno tertanggal 28 November 2013 Yang memerintahkan jajaran Polri untuk menunda polwan berjilbab Hal ini bertentangan dengan prinsip HAM Pasal 28 E ayat 1 Dua, mengusulkan kepada Presiden untuk segera membuat peraturan pemerintah Terkait legalisasi kebijakan jilbab bagi wan, TNI, dan polwan Karena ini terkait kebebasan beragama Yang ketiga, mengizinkan wanita TNI dan polwan Untuk mengenakan seragam berjilbab Dengan mengacu pada SKEP Panglima TNI No. 346 Oktober 2004 Dan SKEP Kapolri No. 702 September 2005 Yang mengatur tentang seragam berjilbab di Aceh Sehingga tercipta keseragaman Selain itu, kami juga menghimbau kepada seluruh mahasiswa Dan juga masyarakat Indonesia Untuk turut Yang pertama, ikut mendoakan agar proses penundaan jilbab polwan ini Bisa segera disahkan Oleh pihak Kapolri maupun pemerintah Yang kedua, ikut mendukung tuntutan legalisasi jilbab polwan Mengingat ini merupakan hak asasi setiap warga Indonesia Untuk menjalankan agamanya dengan sepenuhnya Yang ketiga, turut aktif dalam menyebarkan dan menyuarakan Mengenai berita-berita ini kepada pihak masyarakat lain Tentanda Salam UI bersama Lembaga Dahus UI dan FSLDK Nasional Depok 8 Marut 2014 Allah wabar Allah wabar Allah wabar Allah wabar Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Hidup rakyat Indonesia Allah wabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wabar Allah wabar Terima kasih.